Intro Cerita Norma Risma soal perzinahan ibundanya Riana Anah dengan suaminya Rosie Zaihakiki berbuntut laporan polisi Rosie diketahui mendatangi Polda, Banten pada Kamis 29 Desember 2022 untuk membuat laporan terkait dugaan tindak pidana ITE yang diduga dilakukan oleh mantan istrinya Norma Risma tersebut Kepala Bidang Umas Polda, Banten Kombes Pol Sintosili Tonga mengatakan upaya hukum yang dilaporkan oleh Rosie mendapatkan penolakan dari pihak kepolisian Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 4 Januari 2023 menurut Kombes Sintosili Tonga laporannya atas Norma Risma mantan istrinya tersebut karena dianggap tidak memiliki bukti yang kuat Maka dengan alasan tersebut Polda, Banten menganggap belum ada laporan dari Rosie terhadap Norma Risma tersebut Ditambahkan oleh Sinto, alasan sangat dibutuhkan dalam sebuah laporan Bila dianggap sudah cukup bukti, maka laporan akan ditingkatkan menjadi penyidikan